Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah sebuah sejarah baru kemerdekaan Republik Indonesia di ulang tahun yang ke-17 ini karena ada dua tempat dilaksanakan untuk upacara proklamasi yang dilaksanakan secara hybrid dari Istana Merdeka dan juga Ibu Kota Nusantara. Dan kita akan lihat bersama bagaimana situasi terkini di Ibu Kota Nusantara jelang upacara detik-detik proklamasi. Wah ini sepertinya sudah mulai ada pertunjukan-pertunjukan ya dengan berbagai macam usana adat, beragam-ragam kekayaan Indonesia sebagai warisan budaya bangsa yang memang patut kita lestarikan bersama. Ya diiringi oleh ini ya lantuan dari orkestra nih ya, pasalnya di Jakarta pun juga nanti akan ada juga dan ini di situasi terkini di Ibu Kota Nusantara ini terlihat meriah sekali. Tadi sempat kita ini ya, berkomunikasi dengan di lami rekan kami sana bahwa situasi terkini di Ibu Kota Nusantara ini, ini meriah sekali. Iya, kalau di IKN ini juga ada sepertinya pertunjukan. Oke, di Istana Merdeka, tadi sudah disampaikan juga oleh Camar bahwa ada Aubade Gita Bahana Nusantara. Dan ini berlangsung di panggung GBN Jakarta, juga nantinya akan ada pertunjukan-pertunjukan jelang upacara detik-detik proklamasi. Kemudian juga ada beberapa musisi-musisi tenang air yang akan menghibur perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini. Tadi ada Vidi Aldiano, kemudian juga informasinya akan ada Shana Shannon juga. Wow. Dan mereka akan melantunkan lagu-lagu daerah, lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Dan ada lagu-lagu tadi sudah disampaikan, siapa adalah Jambrut Hatulistiwa. Wow, itu yang terhati-hati ya. Biasanya kamu, siapa artis yang berkesan ketika kamu nonton 17 Agustus? Mungkin Kotak, Ben Kotak. Kotak, dengan lagu benderanya. Iya, terus siapa lagi ya? Biasanya itu, kalau sendirinya tahun-tahun sebelumnya, ini ya, ada juga itu kemarin yang pemenang yang perempuan, aduh lupa namanya. Novia Bahmit, atau Lia Siman Juntak. Lia Siman Juntak juga. Ada beberapa musim-musim di Indonesia yang memang terlihat sekali kental dengan budaya-budaya Indonesia. Benar. Dan menyukai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Kalau kemarin sempat viral, kan lagu Wonderful Indonesia. Yes. Iya, rasa sayangnya, rasa sayangnya. Wih, sempat kamu bagus pakaian, kamu harus nyanyi kayaknya ya. Saya pernah nyanyi ya, habis ini ya, alih profesi kali ya. Baik, kita akan menuju ke Ibu Kota Nusantara, pagi dan juga Pemirsa. Kembali, kita ingin berbincang dengan rekan Dilami Awliya di sana. Halo, Dilami. Dilami, we're back. Iya, bagaimana kondisi terbaru sekarang di Ibu Kota Nusantara, boleh diceritakan. Halo, Galut, pagi dan juga Pemirsa. Nah, dampaknya memang ini masih persiapan terus dilakukan, begitu ya. Menjelang nantinya titik-titik proklamasi yang akan diselenggarakan pada pukul 11.10 Wita. Namun, kali ini saya akan menunjukkan hal yang spesial karena saya tidak sendirian, begitu ya. Akan ada teman yang saya ajak untuk memperlihatkan baju adat datang. Tadi kalau misalnya saya gambarkan, saya sedang memakai baju adat bodoh dari Makassar. Nah, kalau teman saya, ini kita akan berbincang secara langsung ya. Halo, Mas. Selamat pagi. Dengan Mas siapa? Indra, Mas. Mas Indra, ini memakai baju adat apa? Ini kayaknya luar biasa. Tadi saya lihat Mas Indra begitu ya, paling cerah sekali begitu. Pakai adat baju apa, Mas? Ini pakaian adat Dayak, Kalimantan Timur ya. Ini khusus dari Kalimantan, memang ada beberapa jenis ya yang saya pakai ini ada jubahnya sama helmnya. Kenapa memilih menggunakan adat Kaltim ini? Apakah biar seragam dengan IKN? Kebetulan saya asli Kalimantan ya, saya lahir di Balipapan juga. Jadi masih ada keturunan juga di Dayak. Ini kalau untuk bajunya yang sangat bagus ini, nyewa, beli atau bikin sendiri, Mas? Kalau yang rompi, saya punya sendiri. Tapi kalau yang jubah ini, saya sewa. Ini kan sebagai warga asli atau warlock begitu ya. Ini gimana terkait dengan pembangunan IKN? Ini sudah megah sekali ya, Istana Negara dan juga Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Tanggapan ya, Mas? Ya, kebanggaan sih bagi kami, khususnya warga Kalim ya. Jadi juga IKN ini kalau saya kan sering ya ke sepaku ini dulu juga jalan-jalan juga sekarang dengan adanya IKN pemerataan gitu, Mbak. Jadi jalan jadi bagus dan sebagainya gitu. Oke, ini harapannya saat dirgaha yuhud ke-79, apa sih yang ingin diharapkan dari pemerintahan kita untuk Indonesia yang jauh lebih maju ke depannya? Makin maju, ini jadi kota modern, pemerataan untuk semua Indonesia, Mbak. Seperti itu. Oke, baik, Mas Inder. Terima kasih banyak ya, Mas, yang sudah melakukan waktunya. Terima kasih, silakan untuk kembali untuk menjadi tamu kebahagiaan dari Ibu Kota Nusantara. Galuh, ini memang sangatlah meriah begitu ya, bukan cuma dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, ataupun dari Kapolri, Panglima TNI ini juga dari seluruh aspek masyarakat tentunya merayakan sama-sama khut ke-79 Republik Indonesia dengan menggunakan berbagai pakaian adat. Kalau untuk saat ini adalah pukul 9.33, artinya ini masih ada waktu satu setengah jam lagi menuju detik-detik puncak proklamasi yang akan diselenggarakan perdana di Ibu Kota Nusantara. Dan kalau kita pantau di sini ya, memang masih belum terlihat begitu ya, tamu-tamu VIP yang terlihat hadir. Namun tadi kita juga sudah melihat bersama, sudah ada geladi bersih dari pihak Paski Beraka, pengerek bendera, kemudian juga pembawa baki. Kita nantinya akan saksikan bersama-sama pada pukul, saya ini akan mulai pada pukul 10 nanti dengan kira bendera pusaka dan juga duplikat teks proklamasi. Kembali Galuh Togi. Ya, di Lampi. Kalau di Istana Mereka tadi ada pertunjukan-pertunjukan. Iya, sudah dimulai ya. Sudah dimulai, nah tapi kalau di Bukitan Nusantara sepertinya apakah ada pertunjukan rakyat sebelum upacara detik-detik proklamasi atau tidak ada atau seperti apa di Lampi Disana Mereka? Ya, Galuh Baik. Jika melihat round-down acara, sebetulnya harusnya acara memang sudah berlangsung sejak pukul 9 Wita, namun ini jam menunjukkan pukul 9.30, tetapi tidak atau belum dimulainya pertunjukan, karena nanti akan ada pertunjukan, begitu sebetulnya akan ada tarian khas dari Kalimantan Timur, namun saat ini memang belum diselenggarakan karena acara sendiri memang belum dimulai. Sementara itu dari para tamu undangan, begitu ya, di bagian hall sebelah kanan saya ini sudah mulai terlihat, penuh begitu ya memakai pakaian adat yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing. Namun kembali, jika untuk tamu VIP ataupun dari pihak Presiden Republik Indonesia dan juga nantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto memang masih belum hadir di lokasi acara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Tapi untuk suasananya saat ini memang pihak dari pengamanan terus mengkelirkan area demi kenyamanan dari para tamu undangan. Dan rencananya memang atau perkiraannya ini akan ada 1.300 tamu undangan yang akan melihat secara perdana pelaksanaan upacara di IKN Ibu Kota Nusantara. Sementara ini juga sudah terlihat ya, itu ada layar besar juga nih galuh, togi dan juga pemirsa. Jadi kita bisa melihat juga perayaan HUD ke-79 atau perayaan ulang tahun Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Jadi kita akan sama-sama memeriahkan, entah itu di IKN, entah itu di Jakarta, intinya Indonesia merdeka dan kita sama-sama bangga. Galuh, togi. Ya, di Lami terkait dengan tamu VIP kali ini, apakah sudah confirm mungkin kepala-pala negara, mungkin entah itu Malaysia, Singapura atau enggak negara di Eropa? Oke, baik. Jika saya jabarkan begitu ya untuk tamu undangan dari di sana Ibu Kota Nusantara sendiri, ini nantinya akan ada Presiden Republik Indonesia sebagai inspektur upacara didampingi oleh Iryana Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian nanti akan ada Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua BPK, Ketua MA, KY, Menteri PUPR Panglima TNI dan juga Kapolri yang akan menjadi tamu kehormatan. Sementara itu untuk sisi di bagian kiri atau tamu VIP, nantinya akan ada sejumlah Menteri dari Kabinet Indonesia Maju, terutama akan ada Menko Marves, Mendagri, Menke, Menhum, Mentan, Mendag, Menteri BUN, Men PPN, PPNas, Men Pan-RB dan juga sejumlah Wakil Ketua Lembaga Negara lainnya. Sementara untuk di sisi sebelah kanan, ini merupakan ASN-ASN yang memang diunjang secara khusus dalam pelaksanaan upacara Republik Indonesia. Namun untuk dari pihak luar, kami belum bisa mengonfirmasi karena memang jika dilihat di sini, belum ada pihak PPIV yang akan hadir atau maksud kami belum terlihat hadir, dikarenakan memang untuk upacara intinya akan dilaksanakan pada pukul 11.10 Wita. Nanti mungkin kami akan update kembali begitu ya setelah Menteri-Menteri ataupun tamu VVIP ini hadir. Oke loh Togi. Ya, di Lami terima kasih telah melaporkan langsung kondisi terkini. Persiapan detik-detik upacara, detik-detik proklamasi di Bukotan Nusantara. Salam kehatan selalu dan salam merdeka di Lami. Terima kasih. Terima kasih.